Hai Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sebelum lanjut kita ngaji sedikit dulu A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-asur Innal insana lafi husa illa alladhina amanu wa aminu s-salihati wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bis sabar Sadakallahulazim Alhamdulillah oke teman-teman sudah selesai ngaji jadi buat teman-teman yang belum ngaji silahkan ngaji dulu Oke langsung kita ke tema video kita kali ini bisa enggak sih dengan uang 400 ribuan cukup makan satu bulan Jawabannya bisa teman-teman Terus ada mungkin teman-teman berpikir ya kan Makan apa nih gitu kan Oke jadi penasaran apa sih yang kita makan dengan 400 ribuan untuk satu bulan guys untuk satu orang versi satu orang Oke teman-teman Jadi apa-apa aja sih yang dibutuhkan dengan uang 400 ribuan Gitu tuh yang pertama tuh butuh beras Karena beras itu makanan pokok kita Sebagai rakyat Indonesia Pada umumnya kita makan beras Bukan roti teman-teman beras Jadi beras itu butuh setengah kilo satu hari teman-teman Untuk makan siang sama malam Setengah kilo itu Perkirakan harga itu 5 ribu teman-teman Berasnya standar 5 ribu 5 ribu dikali 30 hari Itu totalnya itu 150 ribuan teman-teman Terus yang kedua apa yang kita butuhkan Itu dia telur teman-teman Telur Satu hari itu kita minimal Bukan minimal ya teman-teman Ini korsi 400 ribuan Kita butuh 2 telur satu hari Itu nanti disambal Jadi seperti ini Telur sambal Itu telur harganya 3 ribu dua butuh teman-teman Jadi kalau 30 hari itu sekitar 30 90 ribu teman-teman Oke Jadi yang ketiga itu kita butuh apa teman-teman Yang ketiga itu kita butuh mie Mie instan Jadi yang mie instan itu teman-teman Satu bungkus itu ada harganya 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu Dan seterusnya Jadi kita cuma butuh Harga yang sedang-sedang aja teman-teman Kita butuh harga 2 ribu Jadi kita butuh harga 2 ribu Jadi 2 ribu dikali 1 bulan Harganya 60 ribu Terus setelah itu kita butuh apa Kita butuh bawang juga Buat masak telurnya Butuh bawang sekitar Kita gak soal terlalu banyak buat bawangnya Sekitar setengah kilogram Itu sekitar harga itu estimasi 30 ribu Satu bulan Untuk satu bulan Untuk nyambel telur tadi Terus kita butuh bawang Butuh cabai juga Itu sekitar 50 ribu 1 kilo Misalnya cukup Satu bulan Jadi terus apalagi Misalnya dibutuhkan Terus kita butuh garam juga Satu bungkus aja Selama satu bulan Tanpa garam itu gak ada Nyerah sama kesakan Teman-teman Gak usah pakai micin Atau lain sebagainya Kita pakai garam aja Ya alami Oke teman-teman Sudah pakai garam Terus Alatnya itu bisa pakai kompor biasa Terus kita butuh minyak juga Minyak goreng Untuk menggorengnya itu Mungkin sekitar 1 literan ya teman-teman Gak usah boros-boros amat Kita butuh 1 liter Sekitar Ya 15 ribu atau 12 ribu Jadi terus kita butuh Butuh apa namanya Ini teman-teman Kita butuh minyak tanah Jadi hidup 1 kompor itu Teman-teman harus pakai minyak tanah Oke teman-teman Jadi caranya Teman-teman Pagi itu serapannya mie instan Rotin selama 1 bulan Terus makan siang itu teman-teman Telur sambal selama 1 bulan Kita makan telur Terus telur sambal Insya Allah sehat Telur banyak kandungan protein Gizi dan lain-lain teman-teman Terus pakai nasi Kalau nasinya setengah kilo Satu hari itu Sudah versi banyak banget Terus makan nasi putih Pakai telur sambal Siang dan sore Sampai 30 hari Jadi teman-teman Kolokulasinya semua itu Kita kolokulasikan Dari bahan-bahan yang dari Kita hitung semua itu Sekitar 407 ribuan teman-teman Mungkin teman-teman Lebih agak borosan sikit Bisa mencapkan 450 ribuan Atau lebih hemat sikit Bisa di bawah 400 ribuan Jadi teman-teman Mungkin itu aja videonya Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang lagi Mau menghemat Mungkin uangnya ada keperluan Buat apa Buat berobat Atau lain-lain Jadi lebih Jadi kepingin hemat Gitu kan Jadi mungkin itu Karena hidup hemat Gak terlalu menyiksa badan Banget Soalnya Kita makan konsumsi Ada nasi juga Terus ada Telurnya juga Mungkin yang agak Dangerous Yang agak berbahaya Sikit itu Mi instan ya teman-teman Karena mi instan itu Lumayan lama Dicerna oleh usus Tapi insya Allah Baca doa aja teman-teman Makannya Insya Allah aman Ya mungkin itu aja Tips Dari saya Versi saya Jadi mungkin teman-teman Bagi yang Pengen nyoba Silahkan dicoba Yang gak juga gak masalah Jadi itu aja teman-teman On maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya Dari channel Street Food Bukan baru Makasih juga Yang udah support Kawan-kawan semua Yang dari mana-mana Yang udah kasih like-nya Comment-nya Subscribe-nya Semoga kalian semua Sehat sukses Di sana Terima kasih Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax